Dengan proses penyiapan pupuk dasar yang menurut saya sudah cukup istimewa tersebut, berpotensi untuk menurunkan pengeluaran biaya tidak mas ini? Kalau untuk biaya mungkin agak sedikit-sedikit bertambah, tapi hasil dari pengeluaran biaya yang cukup banyak, hasilnya lebih maksimal dari pertumbuhan. Kalau dihitung dengan matematika itu malah 1 tambah 1 bukan 2, tapi malah 4 sampai 5, soalnya kualitasnya lebih terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas bagaimana cara menurunkan potensi kematian dari budidaya tanaman cabai. Hal yang sangat menarik penggunaan yang beliau lakukan itu juga dapat mengurangi pemubukan untuk tanaman. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menurunkan angka kematian pada tanaman cabai. Tentunya ini harus dimulai sejak sedini mungkin. Ini bukan pengobatan, tapi langkah pencegahan. Beberapa hal berdasarkan pengalaman beliau aplikasikan di lahan ini, dan alhamdulillah sampai saat ini tingkat kematian bisa digatakan 0, sekian persen. Jadi sangat-sangat rendah angka kematiannya. Kemudian hal yang sangat menarik lagi, penggunaan pemupukan atau pupuk yang digunakan juga dapat dikurangi beberapa persen, sehingga proses budidaya tanaman itu cenderung lebih hemat dan irit. Tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada sesi wawancaran. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik. Hanya langsung, monggo mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, perkenalkan nama saya Andri Al-Fatah, dari desa Sudimoronjurang, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Windu Sari, Kabupaten Magelang. Mas Andri yang beralamat di Kecamatan Windu Sari, Kabupaten Magelang. Sebelumnya mungkin sahabat petani semua sudah tidak asing ya, karena beliau pernah kita jadikan narasumber di video kami yang ini. Dalam video tersebut, beliau kita bisa menampilkan kesuksesan dari tanaman beliau. Dan untuk saat ini, kita akan mencoba membahasnya tanaman yang masih bisa dikatakan baru masuk fase generatif. Jadi masih cukup awal. Yang pertama Mas Andri, ini untuk varietasnya varietas apa ini? Benih bikinan sendiri. Hasil karya sendiri. Jadi pocor itu ya Mas. Memilih, melakukan seleksi, kemudian dipilih benih yang bagus, kemudian dijadikan benih. Dan ini hasil karya sendiri ya Mas ya. Kalau untuk hasilnya mungkin tidak diragukan lagi. Buahnya seperti yang kemarin kita tampilkan. Kemudian yang sangat menarik adalah tingkat kematian Mas Andri. Kalau saya melihat di sekitar sini, kalau untuk umur tanaman sendiri ini umur berapa ini Mas? Kurang lebih sekitar 70 sampai 80 hari. 70 sampai 80 hari, karena ini memang datarannya sudah cukup tinggi, jadi masa panen mungkin sedikit mundur ya Mas. Kalau panen biasanya umur berapa? Sekitar 100 hari sudah mulai panen lah. Seratusan hari gitu ya Mas Andri. Jadi seratusan hari mulai panen, dan sekarang belum mulai panen, tapi sudah mulai muncul buah, tapi baru sedikit, tapi bakal bunganya itu sudah sangat banyak. Yang sangat menarik adalah intensitas hujan masih cukup tinggi, tapi tingkat kelayuan bisa dikatakan berapa Mas? Ini kata tingkat kelayuan. Ini hampir 0,0 persen ya. Ini tanaman sekitar 4 ribu. Kemarin waktu awal tanam, untuk nanjang itu enggak ada 10 biji ya? Berarti dari awal tanam, itu tingkat kematian bisa dikatakan sangat rendah. Bahkan dari 4 ribu tanaman, itu hanya sekitar 10 tanaman yang disulam. Yang mati ya, yang mati sekitar 10. Berarti angka kematiannya sangat rendah. Untuk meningkatkan atau menurunkan angka kematian atau meningkatkan persentase kehidupan tanaman itu, kalau versi Mas Andri, gimana ini? Ini dimulai dari sejak dini, dari pengolahan tanah seperti biasa. Pengolahan tanah kita lakukan dengan menggunakan seperti biasanya itu, pupuk kandang atau juga kita yang lebih simpel, kristal, kotoran ayam. Kita setelah diratakan di bedingan, kita campur-campur dengan tanah. Berarti itu tidak hanya ditapur, tapi juga dicampur dengan tanah? Biar menyatu dengan tanah. Antisipasi kalau musim kemarau, akarnya tidak menggantung di kristalnya tersebut. Kemudian setelah itu, baru kita tebali pupuk-pupuk dari pabrikan seperti pupuk TS, Ceta, Posca. Tapi dengan catatan asam humat, kita tidak ditinggalkan. Berarti untuk pengolahan sendiri itu sebenarnya cukup banyak ilmunya ya, Mas Andri. Yang pertama adalah menggunakan pupuk kristal atau kotoran ayam, ayam pedaging ya, Mas. Yang di situ ada sekam-sekamnya. Itu tidak hanya ditaruh, tapi dicampur dengan tanah. Karena ini penanamannya di musim hujan, tapi kemungkinan panennya nanti di musim kemarau. Kalau itu hanya ditempatkan di atas tanah, ada potensi ketika musim kemarau, akan ambles ya, Mas. Akan ambles sehingga akar akan menggantung. Jadi nanti akan meningkatkan angka kematian atau mempercepat kelayuan tanaman. Dan ini adalah trik sekamnya atau kotoran ayamnya itu di homogenkan dengan tanah. Baru setelah itu ditambahkan pupuk kimia. Pupuk kimianya ada NPK, kemudian TSP, kemudian Posca. Kemudian catatan yang terpenting di situ, dikombinasikan dengan asam humat. Peran dari asam humat itu untuk apa, Mas? Itu menggulangi ketika surah hujannya cukup tinggi. Biasanya kan pH tanah akan berubah. Kegunaan dari asam humat tersebut, seperti power soil, itu untuk menekan, menseimbangkan antara jamur dengan pH tanah. Jadi menjaga pH tanah untuk tetap stabil, tidak mudah naik turun, sehingga ketika proses penanaman di musim hujan, pH masih tetap stabil, sehingga serangan jamur dan bakteri bisa ditekan. Benar. Oke, kemudian kalau untuk dosisnya sendiri, Mas, atau takarannya sendiri, ini untuk pupuk kristalnya, atau kotoran ayamnya, untuk 4.000 tanaman itu berapa? Ini sekitar, apa itu namanya, 60 karung. 60 karung. Kemudian kalau untuk pupuk kimianya, Mas? Kimianya kurang lebih satu kintal ya? Tiga pupuk kimia itu satu kintal? Kurang lebih sebetulnya satu kintalan. Satu kintal itu sudah mencakup tiga macam itu. Kemudian penambahan asam humatnya berapa itu, Mas? Ini cuma satu kilo. Berarti cukup irit ini ya, cukup irit dan alhamdulillah sampai sejauh ini masih cukup aman. Dan juga itu dikasihkan ke racun cabur, supaya penyakit-penyakit seperti uret, cacing itu sekalian bisa mati. Oke, jadi itu juga dioplos dengan insektisida. Harapannya hama-hama yang ada di dalam tanah, itu sudah terbunuh atau terbasmi dengan penggunaan hal seperti itu. Jadi penggunaannya juga cukup efektif dan simple. Dan ini tidak berdampak di tanaman ya, Mas? Tidak, malah menyehatkan ya, Mas. Malah menyehatkan, karena serangan dari hama bisa kita kendalikan. Bisa kita kendalikan. Itu untuk pupuk dasaran. Jadi spesial untuk mempersiapkan di musim kemarau, langkah-langkahnya seperti itu, Mas. Jadi kalau menggunakan pupuk kristal atau pupuk kandang ayam pedaging, itu biasanya nanti ketika musim kemarau akan ambles. Jadi sebisa mungkin itu dihomogenkan dengan tanah, sehingga proses-proses kehilangannya atau amblesnya itu tidak terlalu. Jadi ini persiapan sejak dini. Itu untuk pupuk dasaran. Kemudian lanjut di perawatan fase vegetatif atau untuk persiapan lahan sampai di situ atau ada tambahan lagi, Mas? Masih ada satu lagi, setelah kita uruk, disahakan yang tebal, kemudian kita lakukan penginjakan, tapi tidak terlalu padat. Setelah selesai, saya mencoba menemprot dengan menggunakan LS03. Bedengannya saya semprot dengan itu. Satu tank itu saya kasih 50 mili. Terus saya semprotkan di permukaan bedengan. Kemudian saya tutup dengan mersah. Sebelum penanaman saya istirahatkan, didiamkan dulu kurang lebih sekitar 2 minggu yang. Oke, jadi ini kuncinya malah diproses pengolahan tanah ya, Mas? Jadi banyak perlakuan di situ yang mungkin akan menunjang proses budidaya. Yang pertama adalah penggunaan pupuk seperti yang awal tadi. Kemudian setelah pupuk kimia itu diberikan, ditutup dengan tanah. Kemudian diinjak atau dilakukan pemadatan, tapi tidak terlalu keras. Jadi hanya ringan-ringan, hanya untuk memastikan bahwa permukaan sudah cukup padat, tapi tidak terlalu padat. Kemudian setelah itu masih ada perlakuan lagi. Ditambahkan dengan LS03 dengan dosis sekitar 50 mili per 16 liter air. Itu disemprotkan merata di permukaan tanah. Berarti itu prosesnya sebelum tanam. Sebelum tanam. Itu manfaatnya untuk apa, Mas? Manfaatnya seperti fermentasi dalam tanah, supaya zat-zat yang kita berikan di dalam tanah bisa menyatu, bisa matang. Kemudian nanti efek sampingnya di awal pertumbuhan bisa langsung sehat atau bisa langsung cepat tumbuh. Oke, jadi mempersiapkan media sebaik mungkin sehingga nantinya tanamannya itu akan tumbuh dengan optimal. Kemudian ini disemprot seperti itu. Kemudian manfaatnya adalah untuk fermentasi, baik itu pupuk maupun sisa-sisa kimia-kimia sebelumnya. Sehingga harapannya nanti ketika proses penanaman itu sudah benar-benar siap dan siap untuk diserap oleh tanaman. Dan itu juga dapat dibuktikan dengan tingkat atau angka kematian. Itu hanya sekitar berapa? Itu 0,0 sekian persen. Soalnya dari 4.000 tanaman, penyulaman itu hanya sekitar 10 tanaman yang disulam atau yang mati itu hanya sekitar itu. Ihtiar mulai dari insek untuk campuran pupuk dasaran, kemudian menambahkan asam humat untuk menjaga kestabilan pihak tanah, kemudian untuk menyediakan makanan atau nutrisi untuk mikroorganisme baik. Kemudian selanjutnya disiram atau disemprot menggunakan LS03 itu untuk juga mempercepat proses fermentasi. Kemudian pendiaman juga dilakukan sekitar minimal 14 hari ya, dua minggu. Dua minggu, lebih lama lebih baik. Oke, jadi proses pendiaman itu lebih lama lebih baik. Oke, dengan proses penyiapan pupuk dasar yang menurut saya sudah cukup istimewa tersebut, berpotensi untuk menurunkan pengeluaran biaya tidak mas ini? Kalau untuk biaya mungkin agak sedikit-sedikit bertambah, tapi hasil dari pengeluaran biaya yang cukup banyak, hasilnya lebih maksimal dari pertumbuhan. Kalau dihitung dengan matematika itu malah 1 tambah 1 bukan 2, tapi malah 4 sampai 5, soalnya kualitasnya lebih terjaga untuk kematian. Oke, jadi mungkin pengeluaran di awal terkesan agak lebih boros gitu ya, karena menambahkan bahan-bahan tersebut itu. Tapi itu merupakan investasi jangka panjang. Ketika itu dilihat sampai sejauh ini, bisa dibayangkan tingkat kematian hanya sepersekian persen, itu kalau tidak diikhtiari dengan seperti itu, bisa jadi kematian lebih meningkat, dampaknya cukup banyak. Kemudian dari segi pemupukan, ini sudah dilakukan pupuk kocor atau belum? Ini terus terang malah belum, soalnya rencana mau dikocor, tapi pertumbuhannya sudah cukup baik, jadi nggak jadi. Jadi sampai di umur 70-80 hari ini, belum dilakukan proses pemupukan susulan dari bawah ya, Mas? Belum. Kemarin itu ngocor itu antisipasi jamur. Dari akar, saya gunakan lebat jamur. Cuma itu saja, kemarin itu yang ngocor untuk susulan pupuk, demas, pilih-pilih 1, 2, 3. Itu saja belum selesai sampai saat ini, tapi perkembangan sudah cukup lumayan bagus kok. Oke, jadi sahabat petanis semua, mungkin ini yang dimaksud investasi jangka panjang gitu ya. Jadi di awal hanya sedikit beros, tapi sampai umur saat ini, beliau belum memberikan pupuk susulan. Dan kondisi tanaman itu masih sangat istimewa menurut saya. Jadi dari tingkat batang ini cukup padat, kemudian cukup keras, kemudian daun juga masih terus, warnanya juga bagus, kemudian bunga juga cukup banyak gitu ya, Mas? Jadi pengurangan penggunaan pupuk kimia untuk pupuk susulan juga ini sangat dirasakan ya, Mas? Ya, jadi sampai saat ini belum diberikan pemupukan susulan. Kemudian kalau untuk via spray, Mas? Apakah tetap memberikan nutrisi lewat spray atau tidak? Ya, harus. Soalnya biar tanaman maksimal pertumbuhannya. Dari bawah saja cukup cukup, harus dengan ya di bawah ya di atas. Bantuan dari atas juga. Kalau untuk dari atas, apa Mas ini yang bisa digunakan? Kemarin terakhir kita coba pakai moden, dan juga kita kasih kalinya, tapi baru satu kali. Baru satu kali aplikasi. Kemudian kalau nutrisi itu biasa bisa mungkin disuplai dari atas dan bawah. Karena dari bawah itu sudah terasa tercukupi, dari pengolahan tanah yang cukup baik. Di atas juga menambahkan, kemarin juga baru satu kali ya, Mas ya. Baru satu kali menggunakan fosfat, kemudian kalium, kemudian boron. Kalau dihitung-hitung, itu juga jadinya sangat irit ya, Mas. Jadi dari pemberian nutrisi, sangat bisa ditekan penggunaannya, atau sangat bisa dihemat. Berarti fokusnya malah lebih ke fungi, fungi dan insek ya, Mas ya. Kalau selain itu. Kalau fungi biasanya menggunakan bahan aktif apa ya? Seperti kemarin, saya gunakan tebu gonasol, itu yang dosisnya 430 SC, tapi itu saya gunakan cukup, satu tank, itu satu jendok. Satu jendok cukup irit ya, Mas. Hanya itu funginya? Ada yang dari HP itu, mango sap juga ada, tapi saya mango sap, moxime moxander, dan juga cover wipi, saya campur, tepungan saya campur, kemudian dosis penggunaan per tanki cukup irit, cuma 3 sendok per tanki. Oke, jadi intinya kalau saat ini, berarti fokusnya hanya lebih ke arah fungi ya, Mas. Kalau untuk insek masih aman atau gimana ini? Insek ya tetap pakai, tapi selang-seling lah, setimik. Apa kalau berita, Mas? Itu seperti abamektin. Insek biasanya disesuaikan dengan gejala itu, tapi sampai sejauh ini, Alhamdulillah, gejala nya belum aman lah. Masih aman, jadi fungi juga masih, fokusnya lebih ke fungi. Dan ini kalau saya lihat, ini dari segi bercak daun juga masih sangat aman. Oke, baik sahabat-sahabat ini semua, mungkin itu ya yang bisa kami bahas dari kesempatan kali ini. Jadi, menurut saya investasi jangka panjang itu sangat perlu. Dimulai dari pengolahan tanah yang baik, itu akan sangat menunjang bagi keselangsungan hidup tanamannya, Mas. Iya, iya. Dimulai ketika awal kita sudah berhati-hati di situ, menggunakan pupuk sepijak mungkin, kemudian caranya dari masa ke masa kita pelajari, tentunya di situ nanti akan ada ilmu-ilmu baru yang mungkin bisa kita terapkan di situ. Kemudian, indih tiar penambahan asam humat di situ untuk mengurai residu, kemudian menjaga sebagai pH buffer, sehingga pH tidak cenderung fluktuatif, di situ juga akan menakan proses berkembangnya jamur dan bakteri. Kemudian, penambahan atau pemberian LS03 atau mikroorganisme baik dalam tanah, untuk membantu proses fermentasi itu juga sangat penting. Jadi, beliau memberikan itu ketika bedingan sudah jadi, dan sebelum ditutup mulsa, beliau ratakan atau siram menggunakan LS03 dengan dosis 50 ml per 16 liter. Kemudian setelah itu baru ditutup mulsa, setelah itu masih didiamkan, paling tidak 14 hari ya, Mas. Lebih lama itu lebih bagus. Kuncinya pada, terletak pada kita mengolah tanaman, kalau tanaman sudah komplis, sudah memenuhi syarat untuk pertumbuhan tanam, nanti ke depannya, proses penanaman, perumatan tanaman lebih simple, lebih hemat, lebih mudah, diantisipasi di tangan itu lebih mudah. Ya, memang kalau pertama itu, pengeluaran biaya memang cukup banyak, tetapi dibandingkan dengan pengeluaran fungisida, atau sebagian macam-macam untuk spray itu, malah lebih mahal daripada yang ada di dalam dasaran tersebut. Oke, jadi kuncinya itu pengolahan tanah yang paling utama, ketika kondisi lingkungan tanahnya sudah bagus, insya Allah ke depan akan lebih mudah dan lebih hemat, karena akan menjadi lebih aman. Ini bisa dibuktikan tingkat kematian dari 4.000 tanaman, hanya sekitar 10 tanaman yang mati, sampai di umur 70-80 hari ini. Kemudian, proses pemberian pupuk susulan pun juga belum sama sekali sampai saat ini. Hanya via spray itu pun juga masih jarang-jarang, tapi sejauh ini pertumbuhan masih sangat optimal, karena kondisi tanahnya itu menurut saya sudah cukup sangat diperbaiki lah proses awalnya. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, Mas Andri, sebelum kita akhiri video ini, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? kepada semua seluruh teman-teman petani di manapun Anda berada, tetap semangat, tetap optimis. Carilah ilmu sebanyak yang lainnya, karena proses pertanian semakin banyak ilmu, semakin mudah untuk kita kembangkan untuk masa depan, untuk anak-anak kita. Oke, jadi memperbanyak ilmu untuk menunjang proses budidaya tanaman, karena selalu ada ilmu baru yang mungkin bisa kita pelajari. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Mas Andri. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat, dan terima kasih untuk sahabat petani semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya, Zaki. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.